Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah, rekomendasi barang murah ya di video ini saya akan melakukan cek keaslian hp redmi 4a yang kubeli di toko online harganya 500 ribuan cuy ya ada beberapa yang akan kubahas tentunya dari video unboxing yang sudah aku upload kemarin ya hp ini sudah kelihatan gak ori karena plastik bungkus bloknya gak rata cuy kayak plastik plastik hp repacking kayak gitu ya dan ada juga gak ada kartu garansi dan gak ada nota cuy gak dikasih kartu garansi dan gak ada nota ya dan buku panduannya semuanya bahasa cina gak ada bahasa indonesia ataupun bahasa inggrisnya ya nah di luar ketiga itu nanti aku akan bahas beberapa hal lagi yang mendukung hp ini gak ori cuy nah salah satunya ada di belakang sini cuy ini yang pertama ya nah disini logo MI nya kelihatan banget kan dan disini logamnya yang I gak ada cuy cuma ada yang M aja ya I nya gak ada logamnya dan ini menandakan casingnya kualitasnya apal apal cuy dan yang kedua disini RAM nya yang harusnya 216 ya cuma terbaca 2 dan ROM nya 9,6 di devisi info maupun di IDA64 cuy oke disini kita lihat kayak gini ya disini kita baca RAM nya terbaca 2GB cuy yang ini dan ROM nya disini cuma 9,6 ya 9,6 cuy dan disini aku bandingkan sama hp redmi yang asli ya ini aku punya hp redmi Note 7 cuy dan kalian lihat kalau 332 kayak gimana ya disini PTW kurang terang ya oke disini aku buat terang cuy biar kelihatan ya nah disini terbaca 2 sama 9,6 cuy kalau hp yang original RAM nya dan RAM nya pasti terbaca betul ya disini 3GB dan disini 32GB cuy nah kalau hp-hp yang original pasti kebacanya betul kayak gini cuy nah yang ketiga ukuran baterai nya yang seharusnya 3120 mAh cuma terbaca 3000 mAh cuy kita ke baterai ya nah disini kita ke baterai nah disini cuma terbaca 3000 mAh yang seharusnya 3120 cuy beda lagi sama hp yang ori kayak gini ya kalau hp yang ori kalau 4000 ya 4000 cuy oke kalian paham ya dan kalau aplikasi 1 ini belum membuat kalian yakin kita pakai aplikasi 1 lagi yaitu IDA64 cuy nah di IDA64 nih kita lihat memorinya ya oke disini memorinya RAM nya terpasang 2GB LPDDR3 betul dan ukuran penyimpanan yang tersedianya cuma 9822 cuy jauh banget sama 16GB ya disini cuma terbaca 9,8GB jauh banget sama 16GB cuy dan beda banget sama hp yang ori tadi ya kan nah yang disini ukuran baterai nya kita lihat untuk IDA64 ya oke nah disini kapasitas yang dilaporkan Android 3000 mAh cuy nah yang 3120 ini cuma dari database aja cuy dari database itu nggak real ya cuma data-data aja cuy yang dilaporkan Androidnya 3000 mAh cuy yang real 3000 mAh ya bukan 3120 mAh cuy nah ada lagi yang keempat ada di Imi Info nah untuk Imi Info HP ini lawak banget cuy seperti biasa HP-HP refurbish ya kan oke kita cek Imi nya cuy bintang pagar 06 pagar ya seperti biasa HP-HP distributor ataupun refurbish ya ini memang Imi nya lawak-lawak cuy oke dan disini aku udah masuk di website Imi Info cuy dan langsung aja kita masukin Imi 1 nya ya kita cek satu aja cuy nanti kalau cek dua-duanya kelamaan ya 861 716 057 368 952 cuy 952 cuy nah kayak gini ya kita masuk ke Imi Info dan langsung kita cek cuy seperti biasa ya kalau disini HP-HP refurbish kayak gini ya jangan bilang refurbish cuy bilang distributor kayak gitu ya HP-HP distributor kayak gini cuy Imi nya ngelawa-lawa ya ini kalian lihat Redmi 4A disini terbacanya Redmi 9A ya kalau HP distributornya gini Imi nya ngelawa-lawa cuy oke kita bandingin sama HP Redmi yang garansi resmi ya disini sebagai contoh aku udah Redmi Note 7332 cuy nah seperti ini ini adalah Redmi Note 7332 dan kita langsung aja bandingin sama yang HP refurbish tadi ya oh HP distributor tadi ya bukan HP refurbish ya oke kita cek Imi nya dulu kita ngebakar 06 bagar dan langsung kita masukin ke website Imi Info 863 147 045 185 720 oke cuy langsung cintang aku manusia kita disuruh milih gambar perahu cuy oke dan langsung periksa nah kalau HP-HP Redmi yang ori cuy Imi nya nanti akan sama ya kalian lihat kalau HP Redmi Note 7 ya disini terbacanya Redmi Note 7 cuy gak akan Redmi Note 7 kalau HP ori jadi Realme kah jadi Redmi 9A kah jadi apalah dan untuk lain-lain kurasa sesuai sama spesifikasi Redmi 4A yang asli ya seperti satu di CPU nya oke Snapdragon 425 dan disini 28nm inti CPU nya quad core cuy dan betul ya yang asli di GSM Arena juga quad core oke dan GPU nya Adreno 308 juga bener ya dan untuk versi Android nya versi 6.0.1 cuy kita lihat disini oh ada iklan kita langsung skip iklannya aja cuy nah disini ada versi Android 6.0.1 marshmallow ya dan yang asli juga 6.0.1 ya dan ini memang spesifikasi nya sesuai yang asli untuk CPU Android dan kameranya juga sesuai ya kita lihat dulu kameranya cuy dan kita lihat di perangkat untuk kameranya nah disini kameranya oke ya 13MP untuk kamera belakangnya dan kamera depannya juga 5MP dan sesuai dan untuk layarnya juga kita lihat oke disini untuk layarnya juga sesuai spesifikasi nya di GSM Arena ya dan untuk layarnya juga 720x1280 sudah IPS LCD dan 5.0 inci disini 296dpi juga sama cuy jadi kesimpulannya HP ini memang gak ori ya jadi kesimpulannya memang HP ini gak ori cuy gak ada kata ori cuy jadi kalau ada yang bilang seller-seller bilang HP ini ori memang menipu cuy pokoknya HP ini aku berani bilang gak ori karena apa cuy saat disini ya bentar aku mau buka dev check aja biar layarnya putih cuy disini ada flag flag hitamnya dan sesuai tadi yang aku bahas tadi lah cuy yang mendukung aku bilang HP ini gak ori ya dan kalau kalian mau minat HP ini kalian bisa mencobanya cuy tapi kalian pikir-pikir dulu dengan baca-baca komentar orang-orang yang udah beli di toko online nya ya dan kalau kalian dapat HP yang gak bagus jangan menyesal cuy kalau beli HP ini dan itu udah pilihan kalian sendiri ya jadi pokoknya kalau kalian mau beli HP ini semoga beruntung dan pokoknya semoga beruntung aja cuy dan semoga dapat barang yang bagus ya dan untuk video kali ini sepertinya cukup sampai disini aja dan kalau kalian suka dengan videoku kayak gini kalian harus subscribe channelku dan bisa kalian like cuy kalian dislike juga boleh lah pokoknya kalian subscribe aja dan aku nanti akan bahas-bahas HP kayak gini lainnya cuy ya kebanyakan nanti yang akan aku bahas HP-HP refurbish yang trending-trending di toko online cuy kalau aku bahas-bahas HP yang original nanti kalah dengan channel-channel seperti gadgetin seperti channel-channel yang udah lama cuy kalah jauh cuy jadi aku bahasnya milih HP-HP yang kayak gini aja cuy dan gitu aja untuk pembahasan tentang Redmi 4A refurbish oh Redmi 4A distributor ini cuy gak boleh ya bilang refurbish kali ini cuy harusnya bilang distributor ya dan satu lagi ya kalau kalian beli HP distributor kayak gini cuy misalnya HP-nya rusak kan kalian bawa ke service center Xiaomi 100% bakalan ditolak cuy gak bakalan dia terima ya pokoknya HP ini gak bisa dibawa ke service center Xiaomi cuy kalau kalian mau benerin HP Redmi 4A distributor kayak gini kalian benerinya di counter-counter biasa yang service-service biasa yang gak bisa di service center cuy soalnya HP ini bukan made in Indonesia memang cuy dan disini adalah made in China ya kalian lihat made in China dan ini bukan dari Indonesia cuy jadi gak bisa dibawa ke service center Xiaomi Indonesia dan gitu aja semoga beruntung kalau kalian mau mendapatkan HP Xiaomi Redmi 4A ini cuy dan semoga dapat barang yang bagus terima kasih cuy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati